Halo teman-teman, welcome to Ryugo Gaming dan ini dia kita akan membuktikan apakah sesuai yang tadi sore ya apakah kemarin waktu kita menang 7 satulan fullem itu apakah betul di level ultimate atau enggak di FC24 dan ini aku tunjukin kayak gini, sorry teman-teman ini dia ya, jadi ini aku tunjukin langsung ini kamera, ini kamera langsung mengarah ke TVku dan di bawah itu ada PSku kenapa aku kayak gini, biar enak langsung ini aku tunjukin video mentahnya langsung, jadi ini dia ya, ini menu awal dan ini video mentahnya jadi tanpa kat-katan ini video 1 video nah ini aku tunjukin dulu, jadi ada 6 video untuk di FC24 ya, mana sih malah, ini FC24 ada 6 video, nah ini kenapa 6 ini kita lihat dulu, ini informasi namanya ini LK SBT 1, jadi Loris Karius Sabtu 1, jadi ini video Loris Karius untuk episode hari Sabtu yang pertama dan ini yang kedua, LK SBT 2, LK SBT 2, namanya aku save, soalnya kalau di sini kan 1 jam itu otomatis mati sendiri, makanya ini menitnya 59 menit 27 detik jadi sudah hampir 1 jam, pastinya bakalan mati sendiri, jadi aku sambung lagi, nah kayak gitu, jadi ini kita lihat, ini waktu kita lawan Everton terus habis itu enggak keburukan, nah ini pasti yang lawan fullem, ini dia, videonya nah, sebentar, nah ini lanjut, ini waktu lawan Atlantico Madrid, episode minggu dan ini lanjutannya episode minggu yang waktu lawan Burnley, sebelum, apa, laki terakhir itu dia, ini dia, ini namanya juga LK MGG 2, Loris Karius Minggu 2 dan ini untuk sesi fan ku sendiri, aku mau bikin short, pakai Benvika dan ini untuk yang episode tadi sore LK SNN, Loris Karius Senin, soalnya cukup 1 jam ya, sedikit dan ini dia, kenapa kok yang episode MU sudah aku delete, itu kan episode sebelumnya lagi soalnya kenapa, kalian lihat aja, 6 video aja, itu, setelah tuh, sampai 35GB penuh teman-teman, gede banget masalahnya, 6 video 35GB nah kalau enggak aku delete semua ya, penuh, masalahnya game, wajar lah, lumayan ya ada berapa nih, ada MotoGP, ada Man of Medan, F1, NFS, PES juga masih, Man Eater banyak Horizon Zero Dawn, Silent Hill, banyak, jadinya penuh teman-teman ya oke, jadi kita mulai aja, ini ya, yang kedua jadi yuk, aku tunjukin, dan juga nanti aku jelaskan juga, kenapa aku tunjukin kayak gini ini jelan volume, dan ini, ini kayaknya kita ke, aku tunjukin classmen dulu ini aku skip dulu ya, aku skip dulu, dikit-dikit masih, masih di, classmen oke, ya, ini udah ya ini ya, terakhir di classmen habis itu kita langsung ke, advance, kita langsung advance dulu oke, dan ini lagu yang menghadapi volume ya, kita mulai, dan ini, aku tunjukin dulu kayak biasa untuk line up dari volume-nya aku cepetin dikit oh, sudah ternyata, cepet juga ternyata oke ya, ini dia ya, dan ini dia, kita langsung kick off, dan ini dia teman-teman ultimate ya terus ini, seperti biasa, aku akan atur formasi dulu ini dia, oke ya aku cepetin aja udah belum? oh, udah ya ini lah, sini aja, udah ya nah, ini kalian bisa lihat sendiri ultimate ya jadi ini tanpa kat-katan, ini juga video mentah ini layar TV bawah, langsung PS ya, full ya, tanpa kat-katan itu dia, kita langsung main kalau bisa cocokin aja sama video aslinya video aslinya aku taruh di atas tuh link-nya kalau kalian mau lihat video aslinya episode, waktu episode berapa ya, aku lupa jadi, cocokin aja yang ngegoolin sama atau enggak di menit keberapa, sama atau enggak terus, prosesi goal-nya kayak gimana sama atau beda, dicocokin aja dan ini, aku masih ingat itu burkar, goal pertama menit-menit awal, jadinya ini gak usah aku skip langsung aja, disemain terus, bentar burkar, di menit awal itu, langsung goal menit keberapa ya, lupa 5 atau sekitaran segitulah oke, ini dia kita mulai dari kick off itu dia nah, ini langsung passing ke burkar dan burkar langsung belum-belum maksudnya dari take ke burkar terus langsung solo run burkar dari tengah soalnya mungkin menurutku juga pertama, ya, kadang-kadang mengundang pertanyaan kenapa kok ini bener ultimate atau profesional sih soalnya mungkin menurutku ya pertama, skornya mungkin kedandang tuh beberapa kali mencolok yang kedua mungkin kedandang dari gameplay-nya ya soalnya kan memang kita lihat gameplay-nya tuh juga kadang-kadang tuh ya memang di FC24 kayak gitu sudah pernah aku tunjukkan memang, ya bisa kita dengan mudah menusuk, masuk, masuk, masuk gitu dengan mudah dan ini dia kita lihat oke udah ya sekarang ini aku kan tepatin aja per goal-goal aja soalnya lama kalau kita nonton full gameplay ini lama aku kan tunjukkan ke hal-hal pentingnya aja ini aku skip langsung ke goal-nya nanti kalau sudah goal aku tunjukin lagi kalian tinggal cocokin aja ini goal lagi nih kalian tinggal cocokin aja sama ya, mundurin lagi dikit nih, volume-nya nyerang kalian tinggal cocokin aja sama video aslinya nah, kesalahan dari mereka Molero langsung passing dan mereka terlalu tinggi defensive line-nya kosong semua nah, dengan mudah gak poh langsung ya, itu dia memang mungkin keliatannya seolah-olah kok gampang banget ya lolosnya ya kayak level profesional mungkin world class mungkin tapi ya ya inilah apa adanya nah, kayaknya aku tunjukin video mentahnya sekalian biar betul-betul ini gak ada editan disini bener-bener murni ini video mentah oke, lanjut ya nah, ini aku nah, kenapa kok aku tunjukin video mentah gini teman-teman soalnya kalau aku pakai edit pakai yang video full gitu ini aku lagi nge-pause aku lagi kencing teman-teman nah, terus gimana kalau aku cut nanti loh, ada cut-cutan tapi kalau gak aku cut masa kalian nungguin aku kencing yang bener aja ya kan jadi ini kayak gini aku skip ya ini aku nge-pause dulu soalnya lagi kencing nah, bentar nah, nih udah, nih tetap nih menit segini 2-0 lanjut tanpa cut-cutan lagi bentar ya, lanjut ya, 2-0 habis goal dari kapo ini aku skip lagi langsung ke goalnya aja bentar pas 3-0 terlihat dulu pas 3-0 mana ya, ini dia mulero ini juga lepas lagi soalnya memang gak tau kenapa permainannya fullem tuh kayak gitu mereka terlalu tinggi defensive line-nya nih dia terlalu nyerang tapi serangannya tuh tumpul gagal lagi terus kita dan kita punya kecepatan tuh udah maju semua gak ada orang di belakang yang mau apa lagi makanya bisa sampai 7-1 kayak gitu udah kelar 3-0 oke, lanjut ya next lagi aku cepetin lagi nih bentar ini 3-1 lah ini mereka perkecil dudukan nih ya, ini dia emang kita gak kena nih lengah nih Levi Garcia soalnya memang mereka nyerang terus nah, kosong memang selahnya terbuka lebar oke, 3-1 akhir babak pertama aku lupa kalau gak setelah 4-1 sebelum babak pertama setelah 4-1 duluan atau babak kedua yuk skip dulu ya langsung ya oh, babak pertama selesai nah, kita lanjut babak kedua nih nah, ini go lagi nih Burkhardt lagi kesalahan dari mereka lagi dari, awalnya dari serang mereka lagi lagi-lagi nih nah, kerebut sama salibah dan mereka terlambat kembali kita terlalu cepat counter-attacknya terlalu cepat dan ya emang bengong semua ya emang kayak gini ya emang inilah ultimate dan nanti di akhir lagi aku tunjukin ya kalau ini bener-bener ultimate juga ya, burkhardt lagi 4-1 oke, next lanjut ya kita lanjut lagi ke 5-1 nya nah, ini go lagi burkhardt lagi lagi-lagi dari serang mereka gagal lagi dan terlalu tinggi lagi defensif lainnya oke, dengan mudah memang pace-nya emang segila itu di level ultimate FC24 se-OP itu pace-nya ini dia 5-1 burkhardt lanjut lagi saat 6-1 bentar mana ya nah, ini 6-1 nih kayaknya nah, ini serang mereka gagal lagi langsung dari keeper serang balik cepat take kasih 4 rebus belum nah, ini langsung 4 rebusan udah onside kosong lagi terlalu tinggi lagi defensif lainnya dan dengan mudah kapo jadi tinggi yang dekat ya, 6-1 itu dia lanjut ya oke kita ke goal terakhir 7-1 nanti mana pas 7-1 belum, belum nah, ini dekat-dekat nah, ini 7-1 nih subus lay ini juga dari serang mereka lagi nah, kerebut lagi sama Gravenberg kembali serang balik ini setelah itu sudah pada kembali tapi masih ya masih gagal memang kayak gitu nah, ini dia udah subus lay walaupun dikawal 7-1 itu dia coba cocokin teman-teman sama video aslinya yang goalin sama enggak urutan goal-nya menit goal-nya cara goal-nya kayak gimana sama atau beda terus ini ini ada video yang enggak aku tampilin di maksudnya adegan yang enggak aku tampilin di video itu soalnya waktu di video itu kan memang aku highlight goal aja nah, sebetulnya di akhir-akhir mereka itu juga nyerang lumayan bahaya tapi pas itu enggak aku tampilin soalnya memang highlight goal aja nah itu istilahnya kalau profesional menurutku enggak kayak gini kita lihat nih mereka beberapa kali nyerang bahaya habis ini aku tunjukin ntar ya yang nah, disekitaran sini kayak nih nih mulai dari save ke trubin ini nah mereka berturut-turut misalnya 2 atau 3 kali serangan bisa di save semua ke trubin loh kayak gini nih save corner kita langsung ke cornernya nih ya, corner bisa di clearance di control mereka lagi mereka terus kutak-kutak-kutak-kutak shooting lagi dari ganti bisa di save lagi sama trubin ini yang enggak aku masukin ke video corner lagi gitu lagi ini nah, ini ini juga corner lagi bisa di clearance tapi bola jatuh mereka lagi ke jowilok shooting dari jowilok bisa di save lagi sama trubin sampai beberapa kali kalau enggak salah sekali lagi enggak salah aku lupa antara sekali lagi atau sudah selesai ini oh, bentar nah, ini ini yang terakhir kalau enggak salah umpan lagi bisa di clearance lagi tapi masih bisa dikuasai mereka lagi sini nah, sudah dekat lagi basic terus kutak-katik kutak-katik kayak gini nah, tuh sempat oh enggak, ini enggak ada peluang lagi ya, selesai itu dia nah, selesai nah, ini abisnya aku tunjuk ini maksudnya itu kalau sudah selesai gini kan kalau kita untuk mengganti difficulty itu kan harus ke customize dan setting dulu kalau enggak diganti kalau kita enggak menuju ke menu setting itu kan berarti difficulty-nya mengikuti difficulty awal tadi yang tadi kalian lihat ultimate enggak ada kat-katan nah, ini aku cepetin dikit ya jadi kita lanjut nah, ini masih di sini sudah, ini masih di menu ini kita langsung ke interview dulu habis ini ini kayak aku masih ngobrol sebentar ngomong-ngomong sebentar nah, sudah kita langsung ke sini habis ini interview dulu nah, interview ini aku cepetin aja ya, di sini ya nah, ini interview aku cepetin oke nah habis dari interview selesai aku enggak kemana-mana langsung ke standing kayak biasa aku tunjukin ke kalian ini loh, kelas semuanya kayak gini-gini-gini ini aku cepetin aja soalnya ini aku lumayan lama ini aku lihat dulu hasil lainnya kayak gimana-gimana aku lihat dulu aku cepetin dulu dikit oke ya masih di sini masih di sini oke masih di sini nah, ntar nah, ini selesai nih, aku duduk dikit ya nah, ini tadi habis dari aku nunjukin kelas semen selesai udah kita lihat bentar ya, selesai udah aku langsung ke advance menuju ke laga selanjutnya langsung kita ke match day ya kita ke press conference dulu tanpa ke menu setting sama sekali jadi aku enggak ngeganti difficulty setelah laga itu udah ini aku cepetin dikit ya udah selesai dari interview udah, sampai di sini aku tunjukin ke Newcastle dulu ya ya, kayak biasa ini aku tunjukin susunan pemain dari Newcastle dan habis itu kita langsung kick off tanpa back lagi ke menu sebelumnya tanpa ganti difficulty oke, kok lama ya aku ngomongnya ngomong apa aja waktu itu aku lupa sampean teman-teman tapi memang mereka lumayan sih pembeliannya lumayan bagus sih cuma ya itu Sabi Simon tuh gak tau kenapa gak pernah dimainin Sabi Simon ya cuma sayangnya mereka tanpa isak di sini jadi Harry Wilson yang turun tapi mereka menang di laga ini masalahnya itu dia nah, udah nih udah, langsung kick off dan tuh kalian bisa lihat lagi eh nah, ini aku langsung atur atur nganu apa namanya susunan pemain aku cepetin dikit ya ini aku masih ngatur-ngatur udah udah, keten mau salah nih ultimate gak berubah laga selanjutnya nah, ini aku lanjutin sedikit deh jadi aku nunjukin kalau ini di video yang sama di Newcastle kalian lihat sekalian hasilnya goalnya skornya sama enggak sama yang di video asli nih ultimate aku juga nunjukin lagi tanpa kat-katan aduh lama lagi aku kayak ngomong apa lagi di sini ini ya aku cepetin dikit lah ya nah, ini nih udah-udah ya, ini dia ya jadi ya, tuh tanpa kat-katan ambil lagi ini langsung dan ini langsung aku cepetin langsung ke goalnya lagi kayak tadi ya cuma 3 goal di sini kita kalah 2-1 aku lupa yang goalin siapa dulu kayak Newcastle dulu sih babak pertama gak ada goal yang pasti itu masih menin 14 terus-terus masih jauh-jauh jauh-jauhnya gak ada goal seingatku di pertengahan babak kedua deh ntar nah, ini sudah babak pertama selesai menin 46 oke, selesai ya, lanjut babak kedua nah, kosong-kosong ya ini babak kedua ntar bukan, bukan, bukan dimana ya goalnya aku lupa sih nah, ini, ini ini Newcastle nih ini goal duluan depol oke, terus pas di sini Mickey dan Wilson lepas 1-0 Newcastle goal kalau Wilson lanjut ya kalau gak salah kita nyamain dulu habis ini siapa ya Gapo atau Gapo kalau gak salah lupa aku sih mana goal kita oh iya eh, bukan, bukan, bukan bukan coba selai bentar, mana ya mana ya goal kita mana ya bentar, aku cari dulu teman-teman ini, ini ini juga sama serangan dari mereka Wilson gagal ya, dia udah berjalan memang Alistair langsung serangan balik cepat Anthony Gordon sudah kosong betul-betul lepas dan sudah kacau tuh VVD kebingungan mau ngawal Gapo atau mau ke Gordon dan sudah satu-satu lah, tapi setelah itu sayangnya memang kita kecolongan kalau gak salah Cal Wilson lagi ini kayaknya ya, ini kayaknya deket-deket inilah ini, DePaul ya, D'Souza kesini Harry Barnes tuh, oke D'Souza nah ini kayaknya belasannya lepas oh itu dia bagus udah 21 selesai dicocokin aja sama gak di dua laga itu dan setelah ini langsung ya aku cepetin aja oke selesai selesai mana skornya tadi saya tujuin 21 mana belum ya ini ya biasanya disini sih oh sudah tadi mana sih skornya udah ya ini 21 Newcastle 21 oke udah habis ini udah langsung ke interview gak biasanya masih disini nah ini udah langsung ke interview selesai jadi sama kan identik ya masih itu betul-betul persis dari yang awal volume 71 langsung lanjut ke Newcastle kita kalah 21 tanpa mengganti difficulty sama sekali dan semuanya di ultimate jadi dan ini video mentah teman-teman ya ini tanpa editan ini di DVD ini misi file-nya masih di dalam PSK udah ini dia hasil-hasil yang lain itu dia oke dan kalian lihat videonya sudah hampir selesai ini sudah tinggal dikit lagi ini sudah menit ke 32 menit 35 paling aku tinggal nunjukin kelasemen sementara nah terus paling nunjukin apa namanya nah ini masih di kelasemen habis itu nunjukin di kalender top score aku nunjukin top score waktu itu kan emang eh nunjukin top score terus terus udah habis itu kita ke kalender habis itu top score langsung ke kalender mana nah habis itu top score aku langsung ke kalender udah selesai udah kita ke kalender dan nunjukin untuk lagis aja itu 4 laga berat ya Atletico Madrid Spurs City dan Burnley selesai paru pertama udah habis itu selesai sudah berapa menit udah tinggal 1 menitan closing closing sudah habis videonya oke sudah teman-teman itu dia ya oke itu dia teman-teman jadi sudah fair ya teman-teman clear ya jadi ini clear ini ultimate tadi kita menang 71 itu ultimate bukan gak ada gak dibuat-buat semuanya istilahnya itu gak ada manipulasi apa-apa gak ada editan ini video mentah oke yaudah oke teman-teman segitu dulu untuk video kali ini nanti next next kalau kita apa menang lagi dengan skor besar mungkin aku akan buat video kayak gini lagi ya oke teman-teman ya thank you for watching and see you in the next video bye-bye 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax